Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam kembali lagi di channel bola untuk tutorial Hai di folder tutorial YouTube kali ini saya akan memberikan tutorial Femix di feature terbarunya di Femix 22 dan 23 di Femix sebelumnya di 19 belum ada GTA GT designer ya jadi software CG yang kita bisa buat sendiri dia sudah memiliki CG untuk bisa ditampilkan tapi CG Buildernya belum ada di versi 22 dan 23 sudah ada jadi kita agak terbantu dan tidak memerlukan software lain lagi untuk membuat CG dengan animasi-animasi menarik seperti biasa sebelum-sebelumnya kita suka menggunakan Photoshop terus after effect untuk efek-efek yang bagus jadi kita perlu waktu lagi untuk meng-create CG dan merender tentunya dan sangat berat tentunya di versi 23 sudah ada Anda tinggal klik di tampilan ini overlay di samping overlay itu ada menu kita klik nah ini ada GT title designer dan software ini menariknya adalah tidak perlu render seperti after effect atau XML ini ada di display satu maaf nah saya keser nah untuk beberapa temen yang tidak bisa menampilkan dan CG Builder itu bisa dipastikan karena karena VGA Anda biasanya kurang dari 4 giga ya kalau untuk aman harus 4 giga 3 giga 4 giga GT title designer ini bisa ditampilkan dan disini banyak efek-efek yang Anda bisa gunakan tentunya dengan template template yang Anda buat sebelumnya dengan Photoshop JPEG PNG targa sequence nanti khusus untuk targa sequence saya akan berikan tutorial terpisah karena butuh waktu juga dan saya bisa pastikan menarik dengan targa sequence dan tidak perlu render lama saya akan contohkan basicnya terlebih dahulu di misalnya ini ada rectangle rectangle kita bisa buat seperti ini kalau kita bikin lower third ini kotak untuk menambah ciamik tampilan kita buat seperti ini misal atau seperti ini bisa boleh terus ini ada positif ada formatnya seperti apa bisa Anda pilih nanti bisa Anda kulik-kulik dan khusus untuk animasinya dia menyediakan beberapa animasi dan saya pikir lumayan menarik untuk lower third yang butuh cepat dan tidak butuh render misalnya saya ingin kasih efek fit ini setelah kita klik kita kasih efek fit terus dilainya sekitar 0,5 second durasinya satu detik jadis setelah 0,5 detik dia akan keluar terus dengan durasi satu detik kita coba ya sekarang ya nah itu sudah jadi kalau kita pakai efek ini misalnya play kita coba nah seperti itu nah lower third biasanya akan ada huruf ya misalnya seperti ini Hai saya nama jabatan tes title desainer remix ini saya kontrol A saya coba ganti hurufnya ada di mana hurufnya mungkin di home oke hurufnya saya akan ganti dengan ini mungkin akan tampil lebih menarik terus kalernya saya ubah menjadi putih supaya lebih terlihat mungkin saya kasih title nya ini di di seri kasih efek kasih mungkin kasih ini ya glow jadi lebih terlihat nah ini setelah itu kita kasih animasi nah biar menarik animasinya itu kita kasih jarak jadi setelah ini keluar baru teks ini keluar nah ini misalnya saya kasih refill nah ini tadi di setengah second nah ini saya kasih di satu durasinya sama satu second jadi akan berurutan nah agak jelek kenapa karena ini hampir berbarengan nah mungkin ini saya kasih efek fade ininya saya kasih durasinya agak lama jadinya kelihatan seperti menulis aneh oke nah nanti teman-teman bisa kita komunisikan lagi dengan bentuk-bentuk tertentu mungkin dibuat dulu di Photoshop dengan jpeg atau png ya ini misal saya saya kasih ini saya kasih dua mungkin dua oke satu coba ya nah seperti itulah nah kalau sudah kita tinggal save save saya pisahkan di folder gtzip ya untuk title designer itu dia namanya gtzip title test kalau sudah di save ini bisa di close atau di minimise terus oke nah ini terus saya coba add input oke title kita cari di mana ininya foldernya kalau lupa dengan foldernya Anda tinggal klik recent ini biasanya akan tampil apa yang terakhir dibuat oke hurufnya bisa diganti ada di sini oke sekarang kita tinggal masukkan ke layer dua oke nah ini sangat penting buat teman-teman yang mau live dengan CG-CG banyak dan menarik dan butuh waktu cepat dan tentunya dengan efek tidak flat misalnya seperti saya tadi ngedit untuk kuliner saya butuh CG untuk menu nah seperti ini agak kompleks tapi buatnya cepat nggak butuh waktu lama ini saya kasih lihat oke menarik bukan jadi teman-teman bisa coba di rumah dan mungkin untuk live-live selanjutnya terima kasih sekali lagi terserah hati ini jangan lupa untuk klik like subscribe dan share biar teman-teman yang lain tahu dan mudah-mudahan dihitung sebagai ladang amal untuk saya terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh backzone nya hilang oke bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati